Abra'am telah mendapatkan janji akan kecerunan, tetapi Sarah yang selama nanti begitu lama mulai melakukannya. Sehingga Sarah memberikan agar hambanya untuk dihampiri oleh Abra'am dengan harapan bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi anaknya. Inilah hukum yang berlaku pada waktu itu. Anak hamba yang diberikan, itu akan menjadi anak daripada tuannya. Dan ketika hadar hamil, dia memandang rendah tuannya. Ini suatu kesalahan bahwa kita harus terus mempercayai janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan jangan pernah mencoba untuk membantu Tuhan untuk mengerapi janjinya. Tapi bertekunlah dalam janji itu. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!